Oke Kawasaki Lover, sebalik lagi bersama Mr. Tech disini dan kita bakal ngebahas motor yang satu ini nih si Cruiser yang udah ditunggu-tungguin sama Kawasaki Lover semuanya dan motor yang satu ini adalah Vulcan S 650cc yuk kita lihat highlightnya dulu kita bakal ngebahas motor yang satu ini untuk temen-temen yang udah pada nungguin banget apalagi untuk Kawasaki Lover juga yang kemarin sempat bilang bang, 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 ini beneran gak sih ya Vulcan S ini bakal hadir di Indonesia nah kita langsung spill motornya ini dia Vulcan S 650cc nah motor yang satu ini nih ya motor Cruiser 650cc 2 silinder jadi kalau lihat dari penampakannya nih, tuh lihat ya ini motornya ganteng banget sih beda sama seri-seri sport ataupun naked yang ada di Kawasaki ataupun model tracker juga dan yang satu ini untuk memenuhi kebutuhan dari para Kawasaki Lover juga Mr. Tech bakal ngedetailin buat kamu satu persatu bagian-bagian yang spesial dari si Vulcan S ini nah lihat dulu dong ya bagian depannya ini ini walaupun teleskopik tapi ini tampilannya gambot banget ini travelnya 41mm untuk suspensi depannya terus agak ke bawah nih, lihat dulu dong ini sih ganteng banget sih, cakep banget ya si Vulcan ini ya ini kayak motor impian banget buat di jalanan dan motornya ini ABS, kelihatan dong ya dari piringan cakramnya yang ada di sini nih nih, piringan cakramnya 470mm plus ini untuk pistonnya, ini dual piston ada brandnya dari Nissan nih, tuh kelihatan ya nah lanjut untuk bagian cockpitnya di bagian ketengahnya lagi untuk temen-temen yang penasaran si Vulcan S ini tampilannya, indikatornya udah pakai analog dan digital jadi dual gitu ya, ada analognya, ada digitalnya simple sih ya, nggak terlalu banyak otak-hatikan banget nih untuk bagian cockpitnya sendiri bagian kirinya untuk lampu high dan lampu beamnya juga ada untuk lampu sand, untuk lampu hazard sama klakson ada di sebelah kiri untuk engine starter ada di sebelah kanan engine cut offnya ada di sebelah kanan juga nah, yang paling spesial sih motor yang satu ini nih, banyak banget penunggunya dari tahun 2022 kemarin nih ini beneran nggak sih ya? atau ini cuma sekedar gimmick aja kali ini langsung kita liatin, kita nggak perlu pakai gimmick-gimmick kita langsung liatin untuk temen-temen karena motor yang satu ini nih ya, kemarin kita baru ready 3 unit dan udah sole 1 unit, masih ada 2 unit lagi jadi untuk temen-temen yang penasaran boleh mampir ke Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru atau hubungi nomor marketing yang ada di deskripsi bawah lanjut, ngomongin tanki bahan bakar nih nah, ini nggak pakai kondom-kondoman lagi ya temen-temen ya ini untuk kapasitas bahan bakarnya atau kapasitas tankinya 14 liter terus untuk bagian kuncinya, itu ada di dekat tanki itu pakai cover lagi di sebelah sini tuh kelihatan ya, ini kelihatannya cakep banget ini bener-bener motor freezer jadi motor freezer yang bisa dibilang sih nyaman banget ya karena Mr. Tech-nya ngerasa nyaman banget duduk di atas si motor satu ini nih lanjut ke bagian rangkanya, trally-nya di bagian bawah sini nih ini besi koko warna hitam terus penampakan mesinnya ini pakai liquid cool engine ya temen-temennya jadi pakai radiator terus ini dia penampakan mesinnya ada gradasi untuk bagian krum-kruman gitu ada krum, ada semacam penambahan ini ya detail-detail minimalis gitu, cakep banget di bagian bawah kanannya juga ada bagian cover lagi tuh kalau misal untuk bagian rem tuh tuh ada covernya dekat mesinnya jadi, tuh kelihatannya enak, nyaman banget sih motor yang satu ini nih lanjut ke bagian mesinnya di sebelah kanan nih untuk detail mesinnya ini ada bagian-bagian yang bisa dibilang sih cukup proporsional juga dan ini menambah kesan mewahnya untuk motor kruiser yang satu ini di Vulcan S 650cc dan juga ada penambahan beberapa cover juga untuk keamanan di motor kruisernya temen-temen jadi kelihatan dong ya kelihatan detail mesinnya terus juga ada bagian-bagian bisa dibilang sih semi-krum gitu ya tuh jadi stainlessnya kelihatan banget gitu tuh kokoh, garang banget gitu ya tuh penampakannya untuk mesin tengahnya gak banyak banget sih cover-covernya tapi cukup detail dan satuan gitu nih bagian depan untuk cover di dekat rangka depan terus di rangka bawahnya untuk bagian pijakan remnya terus di atas mesin sini agar gak terlalu panas untuk motor yang satu ini ini tinggi jok tempat duduknya ke bawah 740mm jadi Mr. Tech bisa duduk dengan nyaman kakinya bisa napak banget kayak begini nih tuh kelihatan ya enak banget nyaman banget karena ini emang motor kruiser untuk jalanan street banget ya gaya-gaya street gitu tapi emang sih keren banget nih motor yang satu ini motor kruiser yang dikeluarkan oleh Kawasaki dan memang jadi khas tersendiri juga dibanding beberapa motor sport ataupun motor naked yang ada di Kawasaki nih temen-temen lanjut kita ngomongin lagi di bagian belakangnya nih temen-temen ya bagian tengahnya udah untuk tanknya 14 liter ke bagian tempat duduknya nih kalau misalnya kelihatan kayak gini nih ini kelihatannya kayak two pieces gitu ya di bagian si pengemudi dan di bagian penumpang penampakan sparkboard belakangnya seperti ini jadi makanya nih untuk temen-temen yang penasaran boleh langsung datang ke Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru nah ini ada penampakannya untuk sparkboard belakangnya atau bagian belakangnya cakep sih Mr. Tech gak bisa ngomong banyak kayaknya ya karena emang motor yang satu ini emang beda kelas ciri khasnya baru dibanding motor-motor yang sebelumnya W175 udah ada serinya sendiri untuk seri W terus kalau motor naked Z-series ada untuk motor sport ZX-series ada untuk motor touring ada Versace-series dan motor tracker kita punya KLX-KX nah cruiser ini pertama yang paling keren sih kalau untuk Mr. Tech ya dan sekali lagi nih ngomongin ban depan-ban belakangnya itu sama-sama pakai ban 17 inci nah kalau ngomongin soal tadi kaliper depannya 2 piston untuk kaliper belakangnya ini 1 piston dari Nissin juga tuh kelihatan ya detailnya boleh dicek dan yang paling penting adalah untuk harganya nah ngomongin harga nih si Vulcan S 650cc ini dihargai berapa sih Mr. Tech? ini temen-temen penasaran banget karena ini emang motor yang paling ditunggu-tunggu untuk Vulcan S 650cc ini dengan mesin 2 silinder berpendingin cairan itu harganya 220.500.000 rupiah 650cc dong di atas 400cc berarti udah masuk kelas Moge dan ini harganya 220.500.000 rupiah jadi yang penasaran boleh langsung datang ke Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru atau temen-temen boleh hubungin nih langsung nomor marketing kita yang ada di bawah nih langsung kita cantumin kita kasih di deskripsi juga yang penasaran yang pengen tanya-tanya boleh silahkan komen jangan lupa pastinya nih untuk temen-temen semua untuk jangan lupa subscribe jangan lupa like jangan lupa share supaya kita semangat lagi buat konten dan ngasih tau kamu ada unit terbaru di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru nah sekian dulu deh dari Mr. Tech karena yang pastinya Mr. Tech masih harus nabung karena di bulan Agustus ini bakal banyak produk-produk Moge yang bakal masuk ke Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru jadi tunggu apa lagi nih kumpulin duitnya dapetin motornya langsung aja cari di Kawasaki Green Tech Plaza Pekanbaru nah kalau gitu sekian dulu deh untuk review kita kali ini yang penasaran boleh langsung mampir dan ingat Kawasaki ingat Green Tech selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati